Ini dengan lancar, kemudian hasilnya sudah dibagi apa belum ya? Semoga sudah dibagikan dan anak-anak sudah tahu berapa nilainya. Sehingga bisa untuk dibandingkan antara TPM 1 maupun TPM 2. Seperti itu. Dan jangan khawatir, nanti akan ada TPM 3 yang bisa kita jadikan sebagai ajang latihan juga. Nah, saya tidak perlu berpanjang lebar, Pak Wajar. Kita mulai saja, Pak Wajar. Seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini ada beberapa pembagian etapa ya, tugas gitu. Tapi tidak masalah nanti kita kulik bersama, bertiga atau berempat nanti dengan suasana siang ini. Ini walaupun mungkin ada anak-anak yang suasana siang pasti ada sesuatu yang memang harus ditingkatkan ya. Mungkin juga capek, ngantuk dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah terima kasih. Terpantau ini ada 223 peserta atau 223 yang ikut memantau dalam Zoom ini. Dan kalau dikalikan 226 sekarang tambah lagi, tapi satu kelas itu kayaknya ada yang banyak, ini ada yang mungkin 28 orang. Berarti insya Allah lebih banyak lagi. Harapan saya, seperti yang di pembahasan sebelumnya, tidak yang di IPA ya, tapi juga di bahasa maupun di matematika. Mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada saatnya nanti Anda ingin diberi kesempatan untuk bertanya baik di kolom chat maupun di secara langsung. Mungkin nanti oleh cohost bisa diberikan mic-nya, Pak, untuk mungkin mau bertanya atau apa, feedback-nya seperti apa. Kemudian jangan lupa siapkan catatan ya. Catatannya disiapkan. Barangkali nanti ada yang belum dicatat, ditulis, sehingga ini menjadikan banyak buat kalian. Fajar, saya langsung ya, Pak Fajar ya. Monggo, Pak Giotto, untuk nomor 1. Terima kasih. Baik, anak-anakku, Bapak-Ibu Guru yang saya hormati, saya akan share screen. Untuk kita membahas nomor 1 dari paket 1 ya. Pak Giotto, yang di-share PDF atau apa, Pak Giotto? PDF formatnya. PDF saja bisa ya? Iya, biar mungkin dimatikan annotation-nya, jadi langsung di PDF-nya kalau Pak Giotto akan coret-coret di situ. Oh, sebentar-bentar. Tadi saya sudah download juga di PDF. Saya buka dulu ya. Baik, baik, baik. Oke, oke. Sudah, ini sudah saya buka. Jadi, saya langsung coba share screen. Mana tadi? Sudah dihatan belum ya, Pak ya? Halo, sudah dihatan? Tadi sudah dikenalkan ya, saya kira nggak perlu saya kenalan lagi. Pembahasan kita di TPM 2, literasi Sain. Jadi, hari ini yang kita membersamai Bapak-Ibu Guru dan juga anak-anakku semua di Kota Yogyakarta, itu adalah Dapak Aptaf. Beliau ini adalah Kepala SD Marsudirini. Kemudian ada Pak Fajar itu dari calon kepala sekolah ini ya. Guru SD Surakarsan. Dua. Kemudian saya sendiri di SD Lempuyangan 1. Oke. Dan saat ini juga saya mengampu di Ungaran. Ini sahabat-sahabat di Ungaran barangkali sudah bergabung di Lempuyangan, dan dimanapun juga. Saya kira-kira saya sebutkan ya. Untuk selanjutnya, nomor 1 langsung saja, supaya nanti waktu kita bisa lebih efektif. Pada nomor 1, anak-anak sudah sangat familiar ya. Karena memang di nomor 1 itu akan muncul terkait dengan rantai makanan. Saya langsung saja, ini kategorinya L1. Nah, mudah ini. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan. Oh, enggak jelas. Bentar. Biga saja. Biga saja. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, Pak Giotto sepertinya terpental. Atau mungkin, gimana ini Pak Oktav? Halo Pak Oktav? Ya, Pak Fajar. Ini sepertinya Pak Giotto terpental ini, Pak Giotto. Terpental, ya. Oke. Mungkin langsung, atau kita tunggu dulu, sebentar ini baru proses mau masuk kembali sepertinya Pak Giotto. Pak Giotto mungkin kita lanjut dulu untuk di nomor selanjutnya. Kalau Pak Giotto itu kan 1 sampai 7 atau kalau enggak 8. Atau kita langsung aja sih, langsung nomor selanjutnya dulu, nanti menunggu Pak Giotto siap kembali. Matan Pak Oktav? Baik Pak, siap. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Adik-adik kelas 6 tentunya di kota Yogyakarta yang saya banggakan, yang kami banggakan tentunya kemarin sudah menempuh TPM yang kedua. Nah, tadi Pak Giotto itu sebetulnya nomor 1 sampai nomor 7, adik-adik ya. Tapi karena beliau kemungkinan ada permasalahan dengan sinyal dan juga laptopnya, kita langsung ke nomor 8 dulu. Nanti kalau Pak Giotto sudah bisa bergabung, mungkin akan ke nomor 1 kembali ya. Yang tadi belum sempat dibahas oleh Pak Giotto. Mungkin sambil di WA, Pak Oktav, Pak Giotto bagaimana? Apakah bisa kembali ke ruang Zoom atau tidak? Langsung anak-anakku, adik-adikku di kelas 6 kemarin untuk nomor 8, itu adalah soalnya ini, yaitu berkaitan dengan daur hidup hewan. Di sana ada bacaan di atas, di sini ada bacaan, serangga merupakan blablabla yang ada di lingkungan. Nah, itu sebelum ada gambar. Nah, ini untuk apa namanya berkaitan dengan ada di situ kelompok hewan yang memiliki kesamaan. Nah, jadi poinnya ada di sini ya, yaitu memiliki kesamaan daur hidup. Nah, di sini ada yang pertama itu gambar lebah, yaitu ya, lebah. Terus yang kedua ada capung. Terus yang ketiga, ini ada lalat, ini ada semut, dan ada nyamuk. Nah, ini ada lebah, capung, lalat, semut, nyamuk. Nah, maka langkahnya bagaimana? Nah, kita harus tahu. Kelompok-kelompok hewan yang memiliki kesamaan daur hidup. Kalau lebah, nah ini apa? Sempurna atau tidak kan seperti itu. Jadi, daur hidupnya di sana, dia termasuk apa namanya? Sempurna atau tidak namanya seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, itu juga berkaitan dengan, nah ini yang sama apa? Nah, kalau capung tentu tidak. Nah, berarti kalau lalat, lalat apa Pak Oktav? Lalat. Nah, lalat sem, purna juga. Semut juga, sempurna. Nyamuk juga, sempurna. Berarti yang memiliki kesamaan daur hidup ditunjukkan oleh nomor berapa? Yaitu nomor yang satu, tiga, empat, dan lima. Yaitu yang C. Satu, tiga, empat, dan lima. Jawabannya adalah yang C. Nah, itu. Nah, ini juga ada pembahasannya di sini. Nanti kita akan kirimkan. Nah, yang berikutnya nomor sembilan ini sebetulnya yang menjelaskan adalah Bapak Murtono, narasumber kita. Tetapi beliau karena juga ada berhalangan hadir, maka minta untuk saya yang menjelaskan poin delapan sampai dengan empat belas. Nah, ini sambil menunggu Pak Gioto juga. Yang kedua adalah penyu. Ada penyu di sana. Di sini juga. Maaf, Pak Gioto sudah hadir? Oh, sudah hadir. Ya, siap. Pak Gioto, mau langsung diulangi nomor satu, Pak Gioto? Halo, Pak Gioto? Oh, belum ya? Belum bisa bergabung? Atau belum dijadikan co-host? Mungkin ya. Saya carikan dulu Pak Gioto. Pak Gioto, ongi. Ini kenggir. Saya jadikan co-host dulu. Ya. Mau kok Pak Gioto? Sampun? Oh, sepertinya belum ini Pak, Pak Gioto. Saya lanjut. Halo Pak Gioto. Sudah. Oh, sudah. Sudah ini Pak. Halo, halo. Eh, mohon kok Pak Gioto. Ya, terjadi keputusan tadi. Perputusan ya. Perputusan sementara. Ya. Ya, sampai mana Pak tadi? Saya tadi nomor lapan, Pak. Jangan kan melanjutkan nomor satu kembali. Jih, monggo. Dari nomor satu. Oke, baik-baik. Halo, cek dulu suara saya. Apakah sudah terdengar? Apakah putus-putus? Apakah sudah terlihat, Pak Fajar? Sampun. Oke, baik. Mohon maaf, Bapak, Ibu, dan anakku semuanya. Nomor satu tadi sudah saya sebutkan, saya sampaikan adalah soal yang paling mudah terkait dengan TPM kali ini. Rantai makanan. Ini menjadi hal yang sangat sering dan menjadi bahasan anak-anakku di kelas 5, kelas 6. Konsepnya yang jelas untuk rantai makanan, itu ada produsen, ada konsumen, ada pengurahan, ada komposer, ya, seperti itu. Nah, di sini, di dalam nomor satu ini, kita diminta untuk mencari pengganti oleh salah satu konsumen dalam gambar itu, ya. Jadi, apabila pada rantai makan tersebut tikus dibasmi petani, sehingga populasinya berkurang, maka waktu makhluk hidup lain yang dapat menggantikan. Di sini, tikus ini yang makan padi, maka kita harus mencari ewan yang sama. Dalam arti makanannya adalah padi. Di sini, yang paling tepat, yang bisa adalah burung pipit. Karena burung hantu tidak makan padi, musang pun juga tidak makan padi, katap juga tidak makan padi. Gampang atau gampang ini, ya? Mudah sekali. Oke, lanjut saja nomor dua. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ya. Dan saya kira ini tidak ada pertanyaan, karena soalnya tadi sudah sebelum level satu. Berikutnya nomor dua. Nomor dua ini disajikan terkait dengan hubungan antara makhluk hidup, di mana di sini kita diberikan satu terkait dengan literasi tentang Merti Dusun. Mungkin yang tinggal di Dusun, ada istilah Merti Dusun. Kalau kemudian di kota, ada... Kalau yang di kota, mungkin nama ada Merti Kali, Merti Code, misalkan di kota Cucol. Nah, di sini kita di soal ini, kita ditanyakan terkait dengan hubungan antara sapi dengan cacing, cacing hati. Dari opsi A, B, E, dan D, pertama kita lihat ini, hubungannya apa dulu? Kalau cacing hati dengan sapi, ini adalah hubungannya adalah simbiosisnya. Simbiosis apa ini? Simbiosis parasit, jadi merugikan. Tapi di sini yang perlu kita cermati, kalimat yang digunakan atau yang dipakai dalam opsi-opsi ini harus hati-hati kita cermati. Yang pertama, sapi untungkan, karena dapat membantu proses kerja organ hati. Ini jelas tidak. Kemudian yang kedua, cacing dirugikan karena akan mati, karena terkena cairan di dalam hati sapi, ini juga tidak. Kemudian cacing diuntungkan karena dapat memakan jaringan hati sapi. Jadi, dalam hubungan antara cacing hati dengan sapi ini, ini adalah pakit, di mana yang diuntungkan itu adalah cacing hati. Maka jawabannya adalah C. Tapi hati-hati dengan D ya, D juga seolah-olahnya betul ya, tetapi sapi tidak merasa diuntungkan atau dirugikan oleh cacing hati. Jawabannya adalah C. Ada yang pernah mungkin melihat cacing hati? Kalau belum, ini yang muslim, pas jasat sepukur itu bisa cek ya. Kadangkala hati yang rusak karena cacing hati ini tidak boleh dikonsumsi, harus dikubur begitu. Dan cacingnya berbentuk, ya cacing hati ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup dalam suatu ekosistem tidak dapat hidup sendiri. Adanya saling membutuhkan antara makhluk hidup menimbulkan interaksi. Bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup, sehingga membentuk hubungan yang khas disebut simbiosis. Ini juga levelnya level satu. Kupu-kupu melakukan simbiosis seperti pada gambar tersebut karena di sini tidak hanya kita menyebutkan nama simbiosisnya, tetapi menganalisis apa sih sebenarnya yang diperoleh dari masing-masing individu ataupun hewan atau tumbuhan. Kupu melakukan simbiosis seperti pada gambar karena pilihan A, ingin mendapatkan tempat hidup. Kira-kira benar-benar masalah ini? Ingin mendapatkan tempat hidup? Tidak benar ya ini ya. Kemudian yang B, berlindung dari predator untuk memperoleh makanan untuk tempat berkembang biak. Tapi di sini yang paling tepat adalah untuk memperoleh makanan. Dia menghisap nektar melalui pusisnya atau melalui mulut penghisapnya. Oke lanjut ya, karena nomornya banyak. Peroleh makanan. Dan yang keempat, wah ini semoga tidak takut ya. Ada yang beberapa teman kita, kemudian yang mungkin merasa geli ketika melihat ulat. Ini pembuah soal mencoba menampilkan ulat yang ini biasanya di pohon mangga ataupun di ulat di daun mangga ini. Ini cukup beracun. Artinya kalau kita mengenai tubuh, bulunya ini mengenai tubuh kita atau mengenai kulit kita, ini akan merasa gatal, terasa gatal gitu. Nah ini warnanya hijau ditambah bulu-bulu bercabang sehingga buat kamuflase. Nah kamuflase yang dilakukan oleh ulat, namanya ulat baron ya. Dengan tujuan, mana yang tepat? Jadi kamuflase yang dilakukan ini dari ABCD memang ada yang untuk melindungi tubuh. Tapi di sini untuk menghindarkan diri dari predator atau musuh atau juga hewan lain yang tidak musuh. Jadi supaya dia tidak didekati gitu ya. Atau bahkan karena kamuflase itu seperti daun, seperti itu. Dan selain hewan, selain ini, selain apa namanya, selain ulat ini juga ada yang berkamuflase. Seperti misalnya pada belalang. Belalang itu juga ada yang belalang persis seperti daun. Mereka juga berkamuflase. Oke. Itu yang nomor empat terkait dengan ulat matahari. Orang Jawa mengatakan ular serengengi. Kemudian nomor lima. Ini jualnya panjang. Tapi anak-anakku tidak usah khawatir. Panjang ya dibaca saja gitu ya. Tapi ada trik juga ya Pak ya. Kalau soalnya panjang apa yang kita lakukan. Kalau soalnya panjang, maka yang kita lakukan bisa. Mencoba membaca pertanyaannya dulu. Betul. Nah, kalau panjang ya sama satu halaman, ya kita baca dulu lah pertanyaannya apa sih gitu ya. Seperti tadi. Bisa membantu kita. Nah, di sini. Nomor lima. Pembangunan tempat misal. Di area pantai. Menjadi hal yang diminati para pengembang. Blah-blah-blah dan seterusnya. Di sini membutuhkan stamina kalian membaca. Maka biasakan anakku semua untuk membaca. Membaca apapun. Membaca cerita. Dongeng seperti itu. Karena kalau kita membacanya kuat, tahan gitu. Memahamnya juga. Asal langsung ke beberapa upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestaraan lingkungan. Ada relokasi, tempat wisata. Relokasi itu, anak kelas 6 sudah harus tahu ya. Relokasi, relokasi. Berarti dipindah. Memindahkan tempat wisata. Yang kedua, penerapan sanksi. Sanksi itu hukuman. Yang ketiga, membangun tempat pembuangan air akhir TPA di sekitar objek. Kemudian yang keempat, menyediakan tempat sampah yang sesuai bagi pengunjung. Sesuai bagi, menyediakan tempat sampah yang sesuai bagi pengunjung. Ini berarti sampah-sampahnya disesuaikan misalkan mungkin plaksunya plastik, kemudian organ dan sebagainya. Kemudian menerapkan prinsip reuse, recycle, dan juga remain. Nah, anak itu memang dalam perkembangannya kita harus mengikuti ya. Termasuk literasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal seperti ini. Bapak itu itu relokasi. Ada reuse, reuse. Saya yakin anak-anak sudah dibiasakan juga di kelas, di sekolah. Perilaku hidup sehat ya. Bagaimana kita mengelola sampah. Nah, dari opsi satu sampai membeli ini, kita lihat ya, yang tepat itu adalah yang pertama, sanksi, ya, hukuman. Itu menjadi hal yang tepat juga untuk mengurangi ataupun melestarikan kehidupan pembuangan sampah. Orang akan mikir ketika di sana ada ditulis banner misalnya, denda sekian. Nah, itu biasanya akan enggak jadi membuang sampah di situ. Walaupun ini juga kalau kita lihat di sekitaran kita, ya, karena memang darurat sampah, di situ dari tulis ini pun banyak yang tetap memakai membuang di situ. Kemudian yang keempat itu menyediakan tempat sampah Sudan Pundung. Kemudian yang kelima adalah ini, reuse, reuse, recycle ini. Memanfaatkan kembali, mengolah kembali, dan juga replan itu menanam kembali. Seperti itu. Selanjutnya nomor enam. Sama ini. Anakku diminta, kalian diminta untuk membaca, mencermati bacaan. Dan di sini, bacaannya tidak hanya bacaan berupa karagraf, tapi ada gambar, ada diagram. Kelas enam, mestinya juga bisa belajar itu diagram batang, diagram ini, dan seterusnya. Sebenarnya, dan di sini juga ada istilah mungkin ya, PMKG. Ada istilah itu, KLHK. Ada yang tahu? KLHK itu apa? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, ini hal yang mungkin perlu nanti anak-anak juga perlu pelajari di sekitaran kita. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, jangan kita pusing dulu. Kita lihat dulu langsung ke pertanyaannya. Nah, kemudian yang sampai nomor lima, masyarakat harus lebih peduli terhadap keseimbangan dan keseimbangan hutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keseimbangan hutan. Ini upaya ya, usaha yang dilakukan. Pertama, menekan metode pertahanan bulan juta. Dua, patroli hutan. Tiga, penanaman pohon secara masif. Empat, program edukasi dan kampanye. Lima, sosialisasi dan penyuluhan bagi warga yang ingin memukulkan hutan. Yang keenam, membuat aturan dan sanksi bagi warga yang menemukan hutan secara ilegal. Berdasarkan informasi dari KLHK tersebut. Nah, ada lagi nih. Rawan Karhutla. Mungkin sebagian kita ada yang masih bertanya-tanya, apa sih Karhutla itu? Boleh ditulis? Bentar, coba ini saya coba ngecek literasinya anak-anak ini. Boleh ditulis di kolom chat ya. Karhutla coba. Lima, tiga puluh detik. Bisa menulis nggak Pak ya? Di kolom chat ya Pak ya. Anak-anak ini bisa diberi kesempatan nulis nggak di situ? Oke. Karhutla. Ini ada yang menulis nggak ya? Oke, nomor tiga sama empat. Baik, baik. Ini saya ulan. Coba Karhutla tadi apa? Kar, Kar. Kar, kebakaran. Terus menulis Karhutla. Karhutla siapa tahu ada yang nggak tahu. Kan kalau nggak tahu jadi repot. Udah ada itu Pak, udah ada yang menulis itu. Udah ada yang menulis? Oke, kebakaran hutan. Ada yang menulis kebakaran hutan dan lahan. Dan hutan. Oke, Kar. Baik. Yang pertama, dari enam ini, upaya yang dapat dilakukan. Terkait dengan yang berubah. Di sini yang bisa, pertama ini ya, dua. Dua. Jadi opsinya adalah, dua ini bisa. Kemudian, tiga. Penanaman hukupohor. Kemudian, lima. Sosialisasi. Kemudian, enam. Membuat aturan. Itu sanksi. Jadi jawabannya adalah, dua, tiga, lima, dan enam. Dua, tiga, lima, dan enam. Yang berkaitan langsung dengan kebakaran. Tadi yang pertanyaan, nomor tiga dan empat ya. Saya ulangi saja dulu. Nomor tiga dan empat. Itu nomor tiga. Nomor empat itu ada untuk menghindarkan diri dari predator. Jadi, ulat baron atau ulat sengenge berkamuflase. Kemudian, nomor tiga. Ini adalah kupu-kupu ini untuk memperoleh makanan. Karena dia mengisap nektar dari bunga. Karena apa? Sebentar, ke nomor empat. Selain untuk... Kamuflase itu selain menghindarkan dari predatornya, kalau di sini menghindarkan diri ya. Jadi, misalkan burung mau notol dia, itu kan karena dia hampir sama dengan warna daun atau bentuknya seperti itu, mungkin tidak jadi. Ada juga yang untuk berkamuflase itu untuk memperoleh makanan. Misalkan seperti ikan di laut yang seperti apa itu, warnanya bisa berubah seperti untuk menangkap mangsa. Jadi, mereka berkamuflase seperti batu warnanya. Seperti pasir, seperti itu. Ada yang di laut seperti itu. Tapi di sini, di konteks nomor empat ini adalah untuk menghindarkan diri dari predator. Kalau menarik perhatian lawan jenis, tidak ya. Berikutnya, yang terakhir nomor tujuh. Nomor tujuh ini juga sangat menarik. Tidak sulit ya. Nomor tujuh itu terkait dengan tumbuhan. Fungsi dari tubuh tumbuhan. Ini juga bisa dikembangkan soalnya atau kalian di rumah bisa latihan. Kalau yang paket berapa ini? Paket 2. TPM 2. TPM 2 ini yang muncul adalah batang. Yang ditunjukkan batang ini. Mungkin nanti di paket 3-nya atau di TPM 3 ya bisa muncul batang lagi. Tapi juga bisa muncul yang lain. Ada daun, ada buah, ada akar. Nah di sini, untuk tanaman atau tumbuhan yang cocok, yang betul, yang sesuai dengan nomor tujuh. X ini adalah namanya apa? Batang. Batang itu berarti bagian tubuh X ini adalah penopang dan pengangkut dari makanan untuk disalukan seluruh bagian tubuh. Dan tentu juga harus termati ya. Ada juga karena beberapa tumbuhan itu yang batangnya untuk menyimpan cadangan makanan. Ada juga itu. Batang untuk menyimpan cadangan makanan. Tapi juga ada juga batang untuk pembangkabian, tapi yang bukan ini ya, bukan yang alami ya. Pembangkabian yang apa ini? Pemperbanyak tanaman dengan cara setek itu kan ada yang menyimpan. Tapi di sini kita tahu ini tanaman ini bagian ini adalah untuk fungsi pada bagian ini adalah untuk menopang. Saya kira itu anak-anakku dan Bapak Ibu Guru yang di setarkan-retakan semuanya. Mungkin nanti kalau ada hal yang kurang jelas atau bisa ditanyakan. Lanjut saja. Saya sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Pak Giotto. Mungkin saya izin share screen kembali. oke, tadi sudah nomor 8. Tadi sudah kita bahas. Jawabannya adalah yang C. Adik-adikku semuanya. Kelas 6. Masih semangat. ini sudah jam setengah 2. Tapi masih semangat ya. Kita berusaha berikhtiar untuk nanti agar apa? Agar nanti nilai ASPD-nya bisa maksimal. Nah, untuk berikutnya adalah nomor 9. Nah, di sini itu nomor 9. Ada ada bacaan dulu. Penyu merupakan hewan sejenis kura-kura dan lain sebagainya. kaki tersebut menyesuaikan habitat penyu yang lebih sering berada di dalam air. Sebetulnya adik-adikku, anak-anakku semuanya bahwasannya walaupun ini bacaannya mungkin agak banyak ya. Kalau dulu kan perhatikan gambar berikut. Fungsi dari alat gerak yang ditunjuk anak panah adalah apa? Seperti itu. Tetapi kalau sekarang ini ada bacaannya. Sebetulnya ini juga untuk memudahkan kita apa namanya bacaan ini untuk memudahkan kita. Untuk memudahkan kita. Kenapa? Ini ada klunya kalau kita baca secara seksama. Jadi di sini ada bacaan tentang penyu. Meskipun mirip dengan kura-kura di sini ada mirip tapi bentuk kaki penyu lebih mirip seperti sirip. Di sini sudah ada kata sirip juga. Terus kaki tersebut menyesuaikan habitat penyu yang lebih sering berada di dalam air. Berarti itu adalah clue ya. Kunci. Kalau kita tadinya tidak tahu penyu itu apa gambarnya juga seumpamanya tidak jelas. Tapi kalau di sini ada bacaannya seperti ini sebetulnya memudahkan kita juga. berarti fungsi dari yang ditunjuk ini apa? Ini seperti kaki tapi bentuknya hampir seperti sirip dan seperti itu ya. Nah itu apa berarti itu? Nah itu bisa kita bentar ya. Saya hilangkan dulu anotasinya biar selain saya tidak bisa mencoret-coret. Nah ini. Nah dari sini fungsi alat gerak yang ditunjukkan anak panah yaitu yang ini. Berarti untuk apa? Kalau mempertahankan diri karena di sini juga tidak ada cakarnya kalau di sini ada kuku yang tajam itu mungkin bisa untuk mempertahankan diri. Seperti itu. Terus seumpamanya di sana menahan beban tubuh saat berenang. Berarti berapa ada hal yang penampangnya paling besar kan di sini di bagian tengah. Nah itu ya untuk menahan bebannya. Nah terus untuk menggali sarang kemungkinan bisa tetapi lebih seringnya dia juga menggunakan apa namanya menggunakan kepalanya untuk menggali sarangnya. Nah maka yang paling tepat adalah yang D yaitu mendayung saat berenang. Nah itu adalah jawaban nomor sembilan. Lanjut nomor sepuluh. Nah ini sistem gerak alat gerak pada manusia yaitu di sini ada otot. Nah tadinya kalau nggak tahu otot ini bisa juga sebagai bahan bacaannya ini kita juga sejauh untuk otot alat beraktif. Nah seperti itu. Nah anakku adik-adikku langsung mau membaca di sini boleh. Tetapi kalau yang mungkin masih bingung masih belum apa lah literasinya belum banyak itu bisa juga bacaan di sini membantu kalian untuk menentukan jawaban. Nah kuncinya pada otot ataupun alat gerak aktif di sini ada di tangan lengan atas nah itu apa? Ada otot bisep dan ada otot trisep. Waalaikumsalam otot bisep itu yang ini di depan. Kalau otot trisep yang ada di belakang lengan kita. nah ini bisep kalau yang kita teguk melentung itu berarti ini bisep. Nah kalau yang di bagian bawah itu namanya trisep. Nah pada saat kita diteguk seperti ini pada saat kita diteguk nah ini otot yang bisep itu kontraksi karena memendek ini tadi melentung nah ini kalau kita pegang itu keras itu berarti dia lagi berkontraksi. Yang bawah sini karena ini tidak keras berarti dia berrelaksasi. Sebaliknya kalau kita apa ya ini dalam posisi yang lurus sempurna seperti ini yang bawah ini malah justru keras yang disini tidak keras. Nah itu kenapa? Karena yang di bawah ini baru trisepnya ini baru berrelaksasi yang di bisepnya itu maaf mohon maaf yang di trisepnya ini baru berkontraksi yang di bisepnya baru berelaksasi nah itu kuncinya di sana kuncinya di cara kerja otot itu sebaliknya jadi cara kerjanya berlawanan kalau bisepnya baru berkontraksi trisepnya relaksasi kalau trisepnya berkontraksi berarti bisepnya baru berelaksasi maka jawaban yang paling tepat adik-adikku yaitu adalah yang B itu adalah jawaban yang B oke lanjut nomor berikutnya nomor berikutnya nomor 11 ya nomor 11 mohon maaf ya disini baru mungkin terdengar suara yang rame karena ada juga yang sedang kegiatan intrakurikuler yaitu pramuka lanjut nomor 11 nah nomor 11 nafasan manusia nah sistem nafasan manusia disini adik-adikku nah disana kalau disoal itu sebenarnya sebetulnya bacaannya agak panjang ya sistem penapasan manusia blablabla untuk apa itu juga sebagai informasi awal ya informasi awal tetapi kalau kita mau langsung membaca juga boleh proses yang ditunjukkan huruf X huruf X itu apa ya ini menunjukkan bagian apa bagian hidung rongga hidung nah itu nah hidung itu fungsinya untuk apa nah disini kuncinya adalah berarti proses pernafasan yang terjadi di hidung jangan yang di lainnya kalau saya lebih senang mencari yang salah nah dari tiga jawaban ini yang salah yang mana ini harusnya A ya mohon maaf ini A ini B ini C ini D ada kesalahan tadi waktu mengkopi nah dicari yang salahnya yang A udara masuk ke dalam hidung akan mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida apakah benar pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di rongga hidung nah itu kan ada di mana ada di alveolus ya toh atau ada di pada bagian paru-paru berarti bukan berarti yang A salah terus yang B udara masuk ke dalam hidung kemudian udara diarahkan menuju paru-paru kiri dan kanan berarti saya dari hidung langsung ke paru-paru tanpa tenggorokan ayo tenggorokan atau kerongkongan nah karena ada dua ya salurannya apa namanya kalau yang dilewati makanan itu disebut kerongkongan kalau untuk yang dilewati udara itu disebut tenggorok nah ini di tenggorok mosok langsung dari hidung ke paru-paru tidak melawat ini nah berarti yang B juga salah nah sekarang yang C udara masuk ke dalam hidung oleh rambut hidung partikel-partikel kotoran akan disaring kemudian benda-benda asing juga ditangkap oleh selaput hidung ini mungkin yang paling tepat juga lendir ya selaput lendir seperti itu lendir hidung nah terus udara akan disesuaikan suhu dan kelembabannya nah ini semua terjadi di hidung nah berarti ini ada kemungkinan betul tetapi kita juga harus melihat jawaban yang B ada yang salah nggak oh ada pak kalau mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini salah berarti yang jawaban yang paling tepat adalah yang apa C seperti itu ya oke terus selanjutnya nomor 12 ini nomor 12 sistem penapasan pada hewan wah ini penapasan di hewan nah ini hewan apa ini kita harus mengenal maka sering-sering lah kalau kalian menonton youtube atau apa itu juga dilihat apa melihat nasional geografik atau melihat yang berhubungan dengan hewan-hewan itu secara tidak langsung kalian belajar IPA nah seperti itu nah ini adalah hewan apa ini yang mirip dengan penyu tadi tapi kakinya ada jarinya yaitu kura kura karena kura-kura itu hidupnya dimana di darat walaupun bisa di air lama tapi dia habitatnya di darat maka bisa di darat bisa di air tapi dia sebetulnya kalau pas di air itu dia menahan nafas atau punya apa ya punya alat khusus untuk bisa membantu penapasan pada saat berada di air tapi walaupun di air dia juga biasanya apa itu namanya kepalanya juga ke atas sebetulnya tidak menyelam terus kan seperti itu nah berarti penapasannya menggunakan menggunakan apa kalau kura-kura paru paru betul paru paru nah yang kedua ular ini ular apa sistem penapasannya menggunakan apa paru-paru juga gitu terus ini apa ini komodo ya ini ya sepertinya ya biawak atau komodo hampir sama ya nah itu itu juga bernapas menggunakan apa paru paru kalau lele insang tapi dibantu alat bantu yang bisa bertahan lama di lumpur dia di lumpur itu juga bisa bernapas karena punya apa papirin nah itu membantu lele untuk bernapas di lumpur berarti yang betul apa ini satu dua dan tiga karena disini adalah hewan yang mempunyai kesamaan berarti jawabannya adalah yang D tuh anak-anakku ya itu nomor dua belas selanjutnya nomor tiga belas ya oh katanya biawak pak oh ya itu biawak ya kalau komodo mungkin agak ke atas ya apa namanya kakinya ya mengkangkang ke atas jadi badannya lebih kalau lari ya itu ke atas tapi hampir sama ya biawak dan komodo tapi beda karena kalau komodo itu apa namanya cairan di ludahnya atau di lidahnya itu ada cairan nah itu berbisa atau mempercepat pembusukan nah seperti itu jadi kalau ada hewan yang digigit oleh komodo terus terkena liurnya nah itu cepat membusuk karena apa karena disitu ada sangat banyak bakteri yang dapat membunuh si mangsanya itu nah itu kalau komodo lanjut yaitu nomor tiga belas sistem pencernaan manusia nah disini juga ada ya bacaannya ada kata esofagus itu ada kata rektum itu berarti kalian juga harus banyak-banyak berliterasi nah itu apa itu esofagus nah itu lama lain dari kerongkongan tadi yang Pak Fajar sampaikan tadi nah disitu ya oke nah berikut adalah tabel fungsi organ pencernaan ini ada satu dua tiga empat lima kita langsung apa lihat pertanyaannya fungsi organ yang ditunjuk anak panah yang sesuai ditunjukkan oleh nomor berarti ini apa ini menunjukkan apa menunjukkan usus besar hanya seperti itu ya usus besar ya ini ya disini ya usus besar itu itu dia posisinya ada di bagian luar dari sini kesana sampai sini nah ini kalau yang di tengah ini ada usus ada usus halus nah seperti itu disitu nah ini usus besar nah fungsi usus besar pada proses pencernaan itu apa nah sebetulnya prosesnya itu yaitu ada menampung fesis-fesis itu adalah sisa makanan nah terus ada juga menyerap air dan mineral terus membentuk fesis dengan bakteri E.coli karena di dalam usus besar manusia juga ada bakteri E.coli yang disana terjadi simbiosis apa mutualisme atau komen atau parasitisme bakteri E.coli di dalam usus besar ya mutualisme karena saling menguntungkan ya tapi kalau E.coli-nya terlalu banyak itu juga menjadi bukan mutualisme lagi tapi merugikan manusia jadinya apa kadang bisa diare kadang sakit perut dan sebagainya itu karena apa karena bakteri E.coli-nya terlalu banyak kemungkinan dari apa mungkin dari makanan-makanan kita ya kita konsumsi nah itu jadi jawabannya apa ini jawabannya yang betul ini berarti satu dua terus empat loh pak disini enggak ada satu dua empat itu adanya satu dua dua empat lima nah coba kita lihat nomor lima fermentasi bahan makanan yang tidak bisa dicernak oleh bakteri ini pak wajar juga cari-cari literasinya adik-adikku semuanya tetapi belum menemukan itu mungkin kalau nanti ada yang ternyata di dalam tubuh manusia ada fermentasi nanti bisa disampaikan karena saya juga mencari ada enggak proses fermentasi yang ada di tubuh manusia itu juga belum menemukan jadi kalau dilihat dari jawaban ini maka jawabannya adalah A yaitu satu dan dua itu itu nomor tiga belas ya fungsi khusus besar pada proses pencernaan nah sekarang nomor 14 adik-adikku disini kemarin menjadi bingung ya loh saya langsung baca pertanyaannya pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi di atas nah kadang ada yang ilustrasi itu gambar karena gambar itu juga sebuah ilustrasi kan seperti itu nah disini kok semuanya betul pak ini betul ini betul ini betul ini betul juga pak ini juga betul karena bilik kiri ditunjukkan oleh nomor dua ini bilik kiri disini bilik kanan disini serambi kiri disini serambi kanan betul semua pak terus mana jawabannya pak berarti betul semua nah karena kita juga harus membaca ini literasi di atas ini yuk kita coba baca bersama-sama dalam sistem peredaran darah darah yang keluar dari paru-paru akan mengalir melewati vena pulmonalis untuk kemudian kembali lagi ke jantung selanjutnya darah akan dipompak oleh jantung dan akan mengalir melalui aorta selanjutnya mengalir ke seluruh tubuh berarti itu adalah sistem peredaran darah bersih atau darah kotor dari paru-paru keluar berarti bersih kayak oksigen nah berarti kalau yang sesuai dengan ilustrasi itu berarti yang mana yang satu peredaran darah bersih betul nomor tiga dan nomor lima ya memupah darah nomor dua bilik kiri bilik kiri nah satu tiga dan lima jawabannya apa jawabannya D pak satu tiga dan lima lho pak saya jawabnya satu dan tiga itu kan juga betul nah maka ini juga mungkin jawabannya ada dua ada A dan ada D nah mungkin nanti bisa disampaikan ke bapak ibu gurumu atau mungkin itu ternyata bonus pak nah itu alhamdulillah lagi ya tapi kami kan tidak tahu karena bukan yang membuat soal dan apa namanya tidak tahu tapi kalau di analisis mungkin yang kemarin sudah dibagikan ke bapak ibu guru kelas 6 bisa dilihat disana apakah itu bonus atau apa nah seperti itu kan bisa nah itu adalah soal nomor 14 jadi harus dibaca dulu ilustrasi yang ini ya walaupun mungkin tadi kok sepertinya bukan ilustrasi ya pak saya kira itu materi nah itu juga pak Fajar juga waktu kemarin menganalisis soalnya ini loh dikira pak Fajar juga bukan ilustrasi tapi ternyata yang dimaksud ilustrasi di atas di sini ternyata yang ini bacaan yang di atas itu nah lanjut sekarang adalah nomor 15 nah ini adalah penyakit dan gangguan pada organ manusia di sini ada kata kunci adik-adikku yang pertama susah buang air besar atau susah buang air besar yang kedua pak perut terasa penuh dengan gas terus nyeri karena kotoran sangat keras wah ini rote-rote ini waktu buang air dia sakit karena kotorannya sangat keras nah itu kan berarti apa ini pak wah kalau di bahasa jawa ada yang mengatakan apa ya namanya pak oktav kalau di bahasa jawa itu namanya apa ya susah buang air besar karena keras kadang-kadang ada apa ya dedelen apa-apa itu ya iya betul nah itu atau dedelen ya pak oktav ya tapi kalau di bahasa Indonesia itu namanya apa ada yang tahu sembelit betul nah kita cari karena ini juga ini ada makan kaya serat jadi biar pupnya atau buang air besarnya itu tidak keras jadi lancar nah berarti apa di sini karena di sini tidak ada sembelit apa nama lain sembelit yang apa nama lain sembelit mungkin ada yang mau menuliskan di cek nama lain sembelit ini sudah tahu tapi kok di sini tidak ada ya pak sembelit ya pak ya betul ada yang menjawab ya ini siapa ini mas gifari sd mamadiyah ini tian atau tidak salah zahwan konstipasi ya betul nama lain sembelit adalah konstipasi nah itu nama lainnya adalah sembelit adalah konstipasi ini nama lain konstipasi adalah sembelit atau susah air besar karena kotoran terlalu keras nah ini ya oke lanjut nomor 16 pola hidup sehat waduh di sini kok bacaannya panjang tidak usah gimana dibaca aja pertanyaan dulu ternyata di pertanyaan kok tidak bisa menjawab coba baru dibaca perlahan di bacaan yang di atas itu triknya boleh kalian langsung baca di pertanyaan tapi juga jangan terburu-buru juga coba dibaca perlahan di bacaan karena apa karena waktunya sisa banyak 2 jam untuk 35 soal IPA itu adalah waktu yang sangat panjang siapa yang kemarin mungkin sebelum 1 jam aja sudah selesai semuanya mesti ada ya atau bahkan 35 menit 45 menit sudah selesai mengerjakan IPA nah itu berarti coba mengerjakannya tidak usah terburu-buru pelan-pelan perlahan waktunya masih panjang atau juga kalau kalian selesai mengerjakan juga harus menunggu teman-teman yang lain sampai mungkin jamnya selesaikan seperti itu nah maka dimanfaatkan dengan baik nah lanjut pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan organ pencernaan organ pencernaan apa toh dimana toh dari mulut atau terus ada kerongkongannya terus ke lambung terus ke usus halus langsung ada usus 12 jari ada itu terus ada usus besar terus anus nah disana anak-anakku adik-adikku jadi disini adalah cari yang langsung berkaitan ini yang langsung berkaitan pak olahraga teratur juga marah kesehat betul istirahat cukup betul tapi ada enggak yang lebih langsung berkaitan dengan pencernaan atau biasanya dengan yang kita makan berarti apa ini iya enggak tiga mengonsumsi makanan yang kaya serat enggak dedelen enggak sembelit terus om ini menghindari makanan berlemak tinggi dan pedas ini membuat asam lambung naik asam lambung itu kalau sudah naik penyakitnya banyak sekali dari kepala sampai perut bisa sakit semua bahkan sampai ke dada kita ada yang menusuk-nusuk di dada itu juga karena juga bisa apa karena asam lambung Pak Fajar juga tahu ini karena beberapa kali ke dokter berkaitan dengan asam lambung jadi tahu nah itu berarti apa ini juga mempengah ruwi yang terakhir menghindari makanan terlalu cepat nah ini juga berkaitan itu bisa tersendak kalau dengan aktivitas lain berarti apa jawabannya ya tiga lima dan enam walaupun satu itu juga menjaga kesehatan dua juga membuat sehat empat juga membuat sehat tetapi disini ada yang berkaitan secara langsung nah itu adalah jawaban nomor enam belas selanjutnya nomor tujuh belas disitu ada makhluk hidup langsung kita baca berdasarkan tabel menurut cara perkembang biakannya nah cara perkembang biakan disini ada hewan yang air ini ada katak ini ada unta ada orang hutan ada iguana atau bunglon kita harus tahu mana alat perkembang sekarang yang ini ini ekornya itu tegak atau mendatar seperti ini ini kan mendatar berarti biasanya kalau hewan-hewan laut yang apa namanya sirip ekornya itu mendatar dan bergeraknya gini apa namanya seperti lumba-lumba terus apa ya paus paus apa yu ya yu ya yu dia apa sirip ekornya itu mendatar itu berkembang biak dengan apa se-ekor mamalia biasanya yaitu pipar atau melahirkan beranak kalau katak apa katak pernah lihat telur katak berarti bertelur atau melahirkan bertelur untar hewan berkaki empat mamalia punya kuping punya telinga maaf punya telinga berarti apa vi pipar orang utan vi pipar juga iguana apa pak aku orangerti pak iguana gak usah khawatir disini gak ada angka lima gak ada angka lima disini kan dipilihan berarti sudah bisa menjawab gak dengan sudah tahu yang nomor 1 sampai 4 sudah pak yaitu 1 3 dan 4 yaitu apa di nomor 18 ciri-ciri ciri-ciri sekunder pada masa remaja nah disini mungkin bingung juga pak fajar waktu melihat soalnya waktu membaca soalnya saya pak fajar apa namanya ulang-ulang terus disini ciri-ciri sekunder yang ditanyakan pada masa remaja perempuan sekunder itu apa sih sekunder itu adalah yang mungkin dari ciri-ciri fisiknya berubah seperti itu beda lagi primer itu jelas namanya yang cewek perempuan sudah menstruasi itu primer berarti dia sudah dikatakan puber mungkin yang laki-laki sudah mimpi basah nah itu juga langsung sudah sebagai primer ya kan nah disini yang sekunder ciri fisik yang dapat diamati perubahannya apa nah kalau pada perempuan itu yang nomor 1 kemungkinan tidak ya nomor 2 tidak karena ini punya siapa laki-laki oke yang nomor 3 ya oke perempuan yang nomor 4 laki-laki oke yang nomor 5 laki-laki juga berarti jawabannya hanya 1 dan 3 disini ada 1 dan 3 oh tidak ada nah adik-adikku walaupun mungkin kalian sudah mencari mengulang-ulang kok ternyata jawabannya itu kok tidak ada pak yang nomor 5 itu tetap kalian harus menjawab apa yang mendekati yaitu apa kalau seumpamanya disini ada ABC ya ini ya maaf-maaf secara ABCD nah bisa dijawab yang B tapi walaupun ini ada juga bisa mungkin bonus ataupun kesalahan pada soal ya Pak Pak Gioto mau lanjut Pak Gioto lanjut ya selanjutnya adalah benda dan sifatnya nomor 19 kita cepatkan ya nah disini ada ilustrasi yaitu kuncinya disini benda yang kuat pokok isolator panas isolator listrik lambat menyerap air tidak mudah bereaksi dengan zat kimia dan tidak berkarat kita coba lihat pilihannya korsi kayu kayu berarti sesuai nggak dia bisa berkarat nggak nggak kokoh kuat kuat isolator listrik bisa menyalurkan listrik nggak tidak bisa berarti isolator isolator panas ya karena biasanya gagang panci atau pegangan panci nah itu walaupun isolatornya itu juga lama-kelamaan juga bisa makanya disini tidak ada isolator konduktor lebih tepatnya mungkin isolator yang baik atau konduktor yang baik atau konduktor yang kurang baik karena pada keadaan-keadaan tertentu kalau dipanaskan terus-menerus dia juga pasti akan mengantarkan panas seperti itu nah berarti jawabannya apa satu lemari pakaian ini sebetulnya tidak spesifik harusnya lemari pakaian yang terbuat dari kayu mungkin tapi juga bisa plastik karena plastik juga tidak berkarat dan sebagainya tapi ini kalau mau spesifik lemari kayu terus yang berikutnya adalah pensil berarti apa yang tepat satu empat lima dan enam enam bingkai foto juga ada disitu satu empat lima dan enam ya ada jawabannya adalah C ya cicak nah ini pembahasannya disini jadi yang kuat dan kokoh tuh berikutnya nomor 20 ini menarik disini ada kompor ada api ada ceret di dalamnya ada air dipanaskan maka air akan apa kalau dipanaskan mendidih itu apa perubahan wujudnya menguap menguap menjadi uap air nah uap air itu lalu disini ada piring nah uap air itu suhunya tinggi atau panas suhunya tinggi nah piring dan udara yang ada di sekitar piring itu adalah lebih rendah dari uap air maka terjadilah apa pengembun mengembun dari uap atau dari gas menjadi air maka titik-titik airnya menempel di piring A lama kelamaan karena banyak titik-titiknya maka akan jatuh di piring B nah sekarang kita cari ABCD yang kurang tepat yang mana sekali lagi Pak Fajar biasanya yang kurang tepat yang dicari kita jangan mencari yang betul karena yang betul itu satu yang salah tiga jadi kita harus tahu salahnya dimana maka sering coba dicari alesannya salahnya dimana nah bapak ibu guru kalian pasti kayak gitu coba tidak hanya menjawab tapi coba yang A kok tidak menjawab A itu salahnya dimana nah itu harus diperhatikan pada saat kalian mengerjakan ASPD juga seperti itu jadi dicari yang salahnya nah coba yang A air di jalan carret mengembun salah atau betul salah langsung coret yang B air dalam carret dipanaskan kemudian mengembun menjadi titik-titik air betul salah juga air dalam carret dipanaskan sehingga menguap betul menguap betul kuap air keluar melalui lubang carret mengenai piring A lalu mengembun menjadi titik-titik air jatuh ke piring B ini ada betulnya coba kita ya D air dalam carret dipanaskan akan menguap betul betul sehingga membentuk titik-titik air ke permukaan piring A titik-titik jatuh ke dalam piring B lalu mengembun jadi mengembunnya di bawah sini betul salah berarti yang tepat adalah apa yang C seperti itu anak-anakku jadi kalau mencari mencari yang salah terakhir Pak Fajar di nomor 21 yaitu perubahan wujud benda perubahan wujud benda di situ ada ilustrasi Banu melakukan pengamatan kurang lebih satu minggu karena kalau hanya sebentar mungkin tidak mungkin karena kegiatan-kegiatannya banyak nah ada ibu mengukus jinsum membuat jinsum dan sebagainya nah sekarang kita baca pertanyaannya percobaan yang dilakukan Banu sama dengan pemanfaatan perubahan wujud benda yang diamati pada nomor berapa berarti kita harus tahu kegiatan yang dilakukan percobaan yang dilakukan Banu ini memanaskan air itu termasuk perubahan wujud apa kan gitu dibaca dulu Banu sendiri melakukan percobaan dengan memanaskan air dengan waktu yang lama sehingga air menjadi berkurang kok bisa berkurang karena terjadi penguapan berarti ini menguap maka kita pilih nomor 1-5 itu juga yang memanfaatkan penguapan karena pemanfaatannya bukan penguapannya tapi pemanfaatannya mana yang dimanfaatkan penguap ini membuat ding sum dengan cara dikukus semua yang dikukus itu adalah apa di bawahnya ada air tidak langsung di air jadi ada angsang atau apa ada tempat gitu nah yang dikukus itu di atasnya itu jadi tidak kena airnya tapi dia kena uap air nah maka disini pemanfaatannya dengan menguap terus berikutnya ibu memanaskan mentega di atas penggorengan ini apa pemanfaatan apa menguap mencair membeku mencair betul mencair ayah menyalakan seluruh lampu agar lantai cepat kering setelah dipel jadi lampunya dipadang-padang muntar-muntar cepat garing ini biar kenapa biar terjadi bengu wapan karena apa panas dari lampu nah berarti ini menguap kakak mengeringkan cucian di bawah terik matahari ya pak mencair menguap menyublim menguap juga kan kan dari air menjadi gas hilang garing nah yang nomor lima membuat es batu mem beku berarti yang tepat apa satu tiga dan empat berarti jawabannya apa jawabannya adalah yang C nah ini sudah ada pembahasannya jadi dibaca dulu ilustrasinya terus dibaca juga percobaannya yang sama apa baru dipilih yang sama yaitu apa ya adalah yang menguap yaitu adalah jawaban satu tiga dan empat nah itu adik-adikku anak-anakku semuanya kelas enam penjelasan pak pajar dari nomor delapan sampai dengan nomor dua puluh satu nah selanjutnya akan diteruskan oleh narasumber yang hebat kita bapak oktav silahkan bapak oktav ya baik terima kasih pak pajar baik sekali pak pajar luar biasa kak oktav ya terima kasih pak pajar luar biasa keren kita beri tepuk tangan yang meriah buat kak pajar ya keren ya kak pajar ya baik kak pajar saya minta tolong saya diizinkan untuk share screen teman-teman sudah pak silahkan bisa teman-teman KBS atau teman-teman dari kelas enam apakah sudah siap masih semangat ya untuk mengikuti pembahasan berikutnya ya oke baik kak oktav akan share screen ya baik semoga-moga terlihat apakah terlihat ya kak pajar mohon dibantu jika tidak terlihat terlihat pak berah semua oh ya baik ya baik ya betul sekali ini merah semua karena informasi dari teman-teman dinas bahwa apa namanya terjadi bonus ya istilahnya bonus soal ya sehingga nanti untuk soal ini dianggap bonus tetapi mari kita lihat yuk pelan-pelan ya jadi di dalam soal ini ini menceritakan mengenai proses yang namanya konduktor atau konduksi konduktor kemudian isolator maksud kak oktav cuma kak oktav agak terganggu ini dengan yang coret-coret gimana caranya ya agar yang tidak berkepentingan tidak mencoret ya oke di klik pak di yang mana more yang mana more more oke ada more atau lainnya itu terus disable annotation untuk peserta gitu pak oke baik ya sudah terima kasih pada ngateri ini ini menceritakan tentang suatu percobaan disini ada tiga buah benda yang mempunyai bahan berbeda dengan bentuk yang sama panjang sama bentuk kemudian benda tersebut diberi nama benda satu dua dan tiga dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas hasil percobaan itu didapatkan bahwa benda satu pada selang dua menit itu diukur benda satu ternyata 40 derajat celsius benda dua 20 derajat celsius benda tiga 5 derajat celsius maka kalau kita belum lihat jawabannya maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa pastinya benda satu ini dia penghantar panas yang baik atau yang disebut dengan konduktor yang baik penghantar panas yang baik dibandingkan dengan dua dan tiga begitu kalau ada pembantingnya kalau misalnya dua dibandingkan dengan tiga maka benda dua ini tentu lebih baik menghantarkan panas dibandingkan dengan yang nomor tiga kalau kita melihat dari sisi penghantar panasnya kalau sisi dari isolatornya atau tidak menghantarkan panas tentu benda tiga yang memiliki daya isolator yang baik artinya dia tidak mampu menghantarkan panas kita lihat yuk dari panjelasan tadi singkat ternyata tidak ada jawabannya karena menurut catatan dinas itu harusnya jawabannya D maka benda satu termasuk konduktor yang lebih baik daripada benda dua jadi ini dibalik ternyata seperti ini kita lihat coba kalau benda tiga memiliki daya hantar panas yang paling baik benda tiga memiliki daya hantar panas paling baik kurang tepat karena dia hanya 5 derajat celcius begitu kalau seandainya dia penghantar panas yang baik pasti harusnya suhunya lebih dari 5 derajat benda dua merupakan konduktor panas buruk tadi kan dikatakan konduktor itu dapat menghantarkan panas tapi buruk ternyata tidak juga karena disini suhunya 20 derajat ada yang lebih buruk yaitu benda tiga nah begitu cara analisisnya anak-anak bapak ibu guru bapak ibu orang tua dan teman-teman narasumber KBS yang jelas di nomor 22 topiknya adalah benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas nanti tinggal teman-teman anak-anak adik-adik sahabat-sahabat KBS lebih fokus kepada praktik-praktik yang bisa dilakukan di sekolah tentu benda seperti ini mudah untuk dilakukan di sekolah nanti bersama dengan bapak ibu gurunya nomor 23 ini tentang pemwayan disini dijelaskan bahwa pemwayan itu adalah pertambahnya panjang luas dan volume ketika menerima kalor kalor itu tentu dalam bahasa Indonesia adalah panas kalau penyusutan kebalikan dari pemwayan yuk yuk kita lihat pertanyaan selanjutnya disini dikatakan sambungan jembatan dibuat seperti gambar berikut nah ini jelas sekali gambarnya jadi gambar ini ini kalau menurut teori pemwayan dan penyusutan ini disebut dengan ruang muay disebut dengan ruang muay kenapa disebut ruang muay karena kalau menurut teori tadi kalau benda kena panas dia akan bertambah volume nya kalau kena dingin dia akan menyusut atau berkurang volume maka pertanyaannya adalah siang hari anak-anak bapak ibu siang hari maka tentu asumsi kita kalau yang namanya siang itu kan panas bagaimana sambungan jembatannya kan ditanya begitu apakah tetap seperti semula kurang tepat karena pasti memuay semakin rapat oke betul karena kan dia bertambah volumenya maka nanti dia semakin maaf saya Pak Oktaf kasih keterangan misalnya sisi A ini sisi A sisi B maka sisi A dan sisi B ini kan bertambah bertambah volume sehingga nanti dia semakin rapat sambungannya maka perlu ada ruang muai kalau semakin renggang juga kurang tepat karena kan kenapa nasi yang hari ini akan mengalami renggang jika pada malam hari alasannya ketika pada malam hari dingin suhunya gitu nah itu diingat-ingat ya dalam hal pemuaian dan penyusutan maka pesan Pak Oktaf Pak Oktaf anak-anak lebih banyak membaca di materi-materi tentang pemuaian contoh-contohnya saya ingin pertama ada tentang kabel listrik kemudian ada udara yang perlu diingat adalah yang namanya pemuaian dan penyusutan itu dialami oleh tiga wujud benda baik padat gas dan cair berarti cair bisa menguap maaf berarti cair benda cair bisa memuai bisa diingat-ingat contohnya apa betul sekali contohnya di termometer termometer air bukan termometer cair itu kalau kena panas mesti bertambah volume 24 pertanyaannya adalah perhatikan gambar berikut kita cermati yuk gambarnya ini ada tangan manusia kemudian ini diperkirakan tanah liat kemudian ini perputarannya tanda panahnya ini tanah liat dan rasa-rasanya ini listrik ya kalau Pak Oktav yang lingkari warna biru ini ya listrik untuk apa? pasti untuk memutar memutar benda sehingga nanti kita lebih mudah membentuk tanah liat tersebut nah begitu ini kan kalau Jogja itu di kasongan kita melihatnya ini ada di kehidupan kita sehari-hari di anak-anak menurut literasi bahwa pengaruh gaya terhadap benda itu kan dapat merubah bentuk contohnya gerabah sebenarnya ada empat pengaruh gaya terhadap benda itu kan ada empat satu merubah bentuk dua merubah arah arah gerabah benda ya atau arah kemudian tiga bisa mengubah kecepatan ya benda dia menjadi bergerak misalnya dan bahkan yang keempat bisa menghentikan benda yang bergerak nah begitu itu kan pengaruh gaya terhadap benda tetapi yang kebetulan yang di soal ini ditanya adalah perubahan bentuk kita lihat yuk disini dijelaskan literasi yang ada setelah anak-anak membaca bapak ibu buruk membaca bentuk tanah liat itu ternyata dapat dirubah sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan menurut catatan gaya yang ada ini termasuk materi tentang macam macam gaya atau jenis gaya ada gaya otot betul ada gaya pegas betul gaya listrik gesek dan mesin jadi semua gaya ini bekerja dalam pembuatan gerabah pada gambar ini itu yang diingat-ingat pertanyaannya jenis gaya yang bekerja yang menyebabkan pertanyaannya adalah jenis gaya yang bekerja pada bahan gerabah seperti yang ditunjukkan oleh nomor oke kita cek satu persatu di nomor 24 jenis gaya yang bekerja itu nomor berapa gaya otot kok bisa jelas karena ada ini ya tangan misalnya tangan yang bekerja otot catat betul kemudian pegas 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 itu lebih kepada kalau catatan Pak Oktav ya mungkin bisa dicatat teman-teman bapak ibu guru dan anak-anak kelenturan kelenturan memantul misalnya itu mungkin triknya Pak Oktav dia lebih pada ada karet atau bola-bola volley atau bola basket itu kan kelenturan itu pegas apakah disini ada atau bentuk pair apakah ada sepertinya tidak ya pada gambar tadi tidak kemudian listrik listrik ada ya coba kita lihat listrik ada karena tadi ini kemudian gesek gesek ada karena tangan bersentuhan dengan tanah lihat tadi dan gaya mesin nah gaya mesin tadi mungkin maksudnya untuk memutar tadi kan menggunakan mesin tapi coba kalau Pak Oktav kan tadi belum lihat di pilihan ya moga-moga ini tidak yang bonus ya coba otot kemudian oh kalau Pak Oktav mungkin triknya gini ya tadi kan pegas tidak ya coba nih Pak Oktav ubah jadi warna merah kalau Pak Oktav triknya mungkin sama kayak Pak Fajar tadi kita cari yang tidak ya kan gaya pegas tidak bekerja carilah yang kalau ada nomor 2 berarti salah gitu gitu sih sebenarnya lebih mudah begitu mungkin ya nah ternyata hanya tinggal C ya 1, 4, 5 nah begitu jadi kan tadi kita sudah menyepakati bahwa pegas kan tidak bekerja pada gambar ini tetapi yang namanya pegas itu kan ada pada benda-benda yang bersifat lentur atau karet atau per begitu itu triknya maka jawabannya nomor 2 berapa ini 24 C 25 ini kita perhatikan gambar kembali dan ini masih tentang gaya coba ya apakah masih seperti gaya oh ya masih tentang gaya ini tentang kalau 24 tadi tentang jenis gaya sekarang 25 perhatikan gambar berikut kita amati gambar maka ini gambar beberapa kelompok anak sedang bermain karambol tentu di sekolah masing-masing ketika pelajaran PJOK coba tanya sama guru PJOK-nya apakah di sekolahmu ada karambol nah kalau gak ada minta lah beli sama mungkin teman-teman dana bos untuk membeli digunakan untuk membeli karambol sehingga nanti bisa digunakan ada di lingkungan sekitar anak nah kalau sandinya bermain karambol ini karambolnya itu kan kita jentikkan dengan jari sehingga sepertinya ada aktivitas karambol masuk ke dalam lubang betul ya kemudian karambol itu kena batas papan dan memantul kembali betul ya karena ada karet ingat tadi kan kata kuncinya karambol bergerak bergeser di atas papan karena kenapa ada gaya gesekan gak ya gak ada loh kalau ada gaya gesekan itu gak mungkin karena kan sifat dari gaya gesekan itu kan menghambat kalau ini tidak ada 0 0 gaya gesekan maka dikasih lah kapul ya karambol mengenai batas papan dan terempar keluar bisa ya bisa benturan antar bisi karambol sehingga berbalik itu juga bisa maka ini yang ditanyakan itu tadi Pak Toff tadi sempat dahulu ya ternyata gaya itu kan tadi ada 4 ya akibat dari gaya mengubah arah mengubah bentuk diam menjadi bergerak bahkan bergerak menjadi diam atau bahkan mengubah arah kita cek yuk kalau yang mengubah arah di nomor berapa ya karambol masuk ke lubang dari arah papan masuk ke lubang kan arahnya sudah berbeda oke mengenai papan dan memantul ya arahnya berubah kalau bergerak bergeser kalau menurut Pak Oktav loh ya kayaknya rasa-rasanya tidak tidak mengalami perubahan arah ya karena memang gerak saja dia karambol mengenai batas papan dan terempar keluar ya mengubah arah gerak harusnya di dalam papan karambol eh dia keluar tabrakan berbalik ini juga arah harusnya lurus tapi berbalik jadikan yang tidak itu kan nomor tiga maka triknya sama seperti tadi nah maka cari yang tidak tiga ya B B tapi kalau seandainya tinggal A dengan B Pak Oktav ya tentu carilah yang lengkap karena empat dan lima kan lebih lengkap karena ini pilihannya jatuh di D nah gitu saja deh oleh analisisnya ya teman-teman masih semangat teman-teman Bapak Ibu Guru coba jawab yang keras masih semangat nah Kak Oktav disini ditemani oleh Kak Johan Kak Haris Budewi dan Kak Endri juga mendengarkan penjelasan Kak Oktav ya nomor 26 perhatikan gambar cara kerja membangkit listrik tenaga air ini perlu diketahui bahwa Indonesia ini kan dia sumber apa ya sumber energi yang dapat diperbarui itu kan sungguh luar biasa ya salah satunya air maka kalau dilihat dari gambar ini Pak Oktav Kak Oktav akan coba membaca gambar ya ini ada waduk waduk itu berarti kan air yang ditahan ya ada pintunya bener gak ya ada pintunya ya ada pintu lubang atau jalur masuknya pasti dari tinggi ke rendah kan ya kenapa karena kan biar energi apa energi kinetik dari potensial tadi kan semakin besar ternyata ada turbinnya turbin itu kan suatu apa ya baling-baling ya menggerakkan generator generator kan sebenarnya dinamo yang besar ya kalau di sekolah teman-teman ada dinamo itu kan kalau dibuka itu kan ada kawat pilihan tembaga ya kawat tembaga yang ada gaya magnetnya sehingga terjadi tolak-menolak sehingga menghasilkan listrik nah sepertinya sederhananya itu kemudian ternyata langsung ada gedul listrik ada transformator mungkin mengubah jumlah tegangan dari generator tadi dan langsung dialirkan ke rumah-rumah sebenarnya hanya itu aja sih yang bisa disingkatkan dari gambar ini bagus nih gambarnya coba yuk pertanyaannya apa bentuk dan perubahan energi yang terjadi pada gambar adalah oke kalau tadi kan Pak Tau udah menceritakan kenapa kok dari tinggi ke rendah pasti ini kan energi potensial menjadi energi kinetik karena kan energi potensial itu kan energi yang tersimpan pada suatu beda yang memiliki ketinggian tertentu ya ingat hukum Newton ya Newton 1 itu ada energi potensialnya kalau tiba-tiba langsung kimia listrik Pak Tau sih kurang tepat ya karena kok kok ada kimianya kan tidak ada kalau kemudian nomor ini magnet menggerakkan turbin kan sebenarnya menggerakkan turbin kan bukan magnet ya oke coret langsung kinetik yang dihasilkan dari aliran listrik ini bisa mendekati ini oke sehingga listrik kemudian ya ini bisa kalau yang C Pak Tau bisa masuk akal coba baca di dulu energi listrik yang dihasilkan dari aliran air menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi gerak listrik nilaikan dan dialerikan ke rumah-rumahnya pakai tutup ya energi listrik dihasilkan dari aliran air kalau Pak Oktav sih mungkin kurang tepat ya harusnya ada suatu proses dulu dari energi kinetik ya ini ya menggerakkan turbin ya ini kebalik nih kalau menurut analisis Pak Oktav jadi mungkin rasanya ini lebih tepat C ya adik-adik ya anak-anak bapak ibu guru ini lebih cepat ya jadi memang kalau seperti ini perlu dipelajari dulu gambarnya triknya hati-hati besok pembetian listrik tuh mulai dikering yang digunakan oke kita langsung ke 27 ini adalah gambar panel surya kalau kan disuruh memperhatikan gambar kemudian alat seperti pada gambar itu kan digunakan untuk memanfaatkan sumber energi alternatif yaitu sinar matahari pembangkit listrik tenaga surya jadi energi surya lah lebih tepatnya kan energi surya ya munggu kalau Pak Oktav menyarankan carilah literatur yang valid ya bapak ibu guru bisa mencari literatur yang valid bahwa yang namanya energi surya itu coba dicek lagi itu berasal atau merupakan energi panas ada panas dan energi sinar coba nanti dicek itu ketika sinar dan panas itu kan bagian dari energi surya matahari cahaya cahaya matahari cahaya itu kan yang dapat dicek ya energi cahaya atau energi cahaya luar biasa nah maka kalau caranya ini kan sebenarnya memang coba dicek ya oh ini Pak Oktav dapat catatan dari Pak Fajar bahwa sebetulnya tidak kurang tepat harusnya pas mata disep oleh sel surya kemudian sel surya memasihkan listrik yang disimpan ke dalam baterai oke ya boleh memang harus disimpan tapi prinsipnya itu kan energi surya itu kan adalah energi cahaya dan energi panas mungkin oleh penulis soal yang dimasukkan adalah panasnya ya karena ini hampir semua panas ya jadi memang ini panas kan diserap oleh sel surya oke ini panas tapi yang dimasukkan adalah harusnya energi cahaya dan energi panas itu diserap oleh sel surya kemudian sel surya tersebut ini karena ada faktor apa ya tertentu sehingga bisa menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan ini mungkin bisa lebih tepat ya coba yang lainnya ya panas matahari diserap oleh sel surya diseluruhkan ke inverter untuk mengubah energi listrik ini menariknya inverter itu coba nanti dicari lagi catatan mengenai inverter ini penulis soal dia memasukkan inverter ini suatu alat yang 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 bisa digunakan tetapi rasa-rasanya mungkin lebih tepatnya ke baterai coba nanti diceka lagi menyambung kabel pada bagian bawah sel surya kemudian matahari kena kabel terdiri listrik kemudian sel surya menyimpan panas matahari dan lalu artritik akan mengalir nah ini memang perlu teman-teman narasumber KBS kemudian Bapak Ibu Guru monggo ini silahkan dicermati sungguh tapi kalau Kak Oktav melihatnya bahwa bisa sebenarnya energi surya itu kan terdiri dari energi cahaya dan panas namun karena suatu alat tertentu alat tertentu energi cahaya dan panas tadi bisa dirubah menjadi energi listrik kalau menurut kunci memang jawabannya A begitu nanti monggo kalau ingin diperdalam lagi nanti dipandu oleh Kak Fajar untuk membaikin listrik tenaga surya kita pastikan patokan yang literatur yang pasti tetapi anak-anak perlu tahu bahwa kalau membaikin listrik tenaga surya itu surya itu ada dua ininya bisa energi cahaya dan energi panas nanti dicoba lagi ya baik ini oke kita masuk yang terakhir dari Kak Oktav ini tentang magnet ya gaya magnet kalau gaya magnet tentang percobaan mari kita lihat gambar percobaan nah yuk kita cermati gambarnya yang baik-baik jangan buru-buru coba enggak apa-apa kan waktunya banyak kalau Kak Oktav sih lebih menyarankan memang anak-anak memahami literasi dengan baik analisis dengan baik sehingga nanti bertambah pengetahuan dengan mengerjakan soal ini kan ini kayu ya pastinya ya kayu ini utara selatan bertemu magnetnya atau menempel ya coba kamu membuat kalimat-kalimat kamu sendiri tentang gambar ini kalau ini ini kalimat dari Kak Oktav ternyata ujungnya itu kok melekat besi baut mur nah gitu ya begitu dasar ini ternyata kok pensil penghapus atau kertas kok enggak nempel nah ini kan kita sudah tahu ceritanya ini nah dari cerita kamu sendiri dari sifat magnet mana yang sesuai dengan gambar dan pernyataan tadi kan Pak Oktav bilang menembus benda tertentu oke ya menembus ya tadi kan kayu ditembus kutub paling kuat ya karena kan ada bautnya ya oke kutub magnet tak senama didekatkan akan tarik menangkit oh iya karena ada selatan dan utara ya ini ya itu menempel menarik boleh magnet menarik benda tertentu kan baut mur kan menarik benar tertentu memiliki garis magnet nah ini ya ini saran Pak Oktav buat teman-teman guru di sekolah masing-masing kalau seandainya ingin membuktikan garis gaya magnet itu menggunakan serbu besi sebenarnya ya pakai serbu besi jadi caranya magnet diletakkan di meja di atas magnet diletakkan kertas atau karton tipis kemudian Bapak Ibu Guru coba demonstrasi atau bersama anak-anak taburkan serbu besi nah pasti akan terbentuk garis gaya magnet nah itu kelihatan jadi serbu besi itu akan membentuk suatu bentuk yang menarik sebenarnya kayak gambar gambar apa kalau yang ibu-ibu hamil itu bu ronsen nah kayak gambar ronsen jadi ada garis gaya magnet oh ini Kak Oktav jelas ya jangan milih yang ada lima gitu ya kan cuma satu C ya kan triknya kan karena kalau di smack magnet sini gak ada jadi saran Kak Oktav Bapak Ibu Guru di sekolah coba percobaan saja enggak pas sekali tempo menjelang SPD percobaan tidak ada yang salah dengan percobaan ya agar anak-anak senang kalau di Marsudini ada serbu besi sehingga bikin kesepakatan dulu kalau serbu besi itu kalau bisa kena tangan atau muka kalau dibuat main-main sangat berbahaya oke gitu dari saya Kak Fajar Bapak Ibu Guru anak-anak semoga masih semangat ya coba suaranya oke ya baik ya IPA itu menyenangkan jadi kalau soal kemudian ada tiba-tiba ada praktek coba saja ya di bersama Bapak Ibu Guru diminta saja oke berikutnya kita lanjut monggo Pak Fajar atau Pak Gioto dan Pak Pak Gioto sudah masuk belum ya ya silakan Pak Gioto terima kasih anak-anak suka selalu ya ya terima kasih tepuk tangan dulu buat Kak Opa wah luar biasa sekali ya penjelasannya dari Kak Oktav tadi menganalisis jadi ada trik-triknya ya Pak Oktav ya Kak Oktav nah itu trik-triknya dari Kak Oktav tadi bisa dilakukan pada saat nanti kalian adik-adik disini mengerjakan soal-soal yang spiktif selanjutnya untuk nomor 29 sampai dengan 35 kemungkinan Pak Mur Tonto sudah siap? sudah siap tapi mohon maaf disini lagi ada latihan gimana Pak Fajar saya kira menggantung tidak ya enggak enggak masuk ini Pak Mur oh iya ini pas lagi berhenti sejenak ini suaranya ya iya selamat menikmati tapi dicapai bikin nanti Unmute dulu Pak Mur Ya Suaranya masuk tidak ini? Masuk Pak, jelas sekali Ya masuk suara saya apa suara drum Suara Pak Mur Suara Pak Mur, oke Terima kasih teman-teman Bapak Ibu Guru Dan anak-anak semua Saya akan melanjutkan untuk pembahasan BPM 2 Untuk soal nomor 29 Sampai 35 Ya Nomor 29 Yaitu berkaitan dengan Sifat bunyi Sifat bunyi Jadi Dalam ilustrasinya Bel sekolah digunakan sebagai Tanda masuk kelas Pergantian jam pelajaran Waktu istirahat dan Waktu pulang sekolah Suaranya dihasilkan cukup keras Hingga suara bel tersebut Bisa terdengar hingga Keluar pagar sekolah Nah Sifat bunyi yang sesuai dengan Ilustrasi tersebut Kita harus tahu dulu tentang Sifat-sifat bunyi Sifat bunyi itu ada beberapa Yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah Dapat merambat melalui berbagai media Itu bisa melalui media Benda padat Meras Maupun syair Nah Kemudian yang berikutnya Bunyi itu juga dapat Diredam Ya Dapat diredam Biasanya Penggunaan bunyi Yang dapat Diredam itu Kalau misalkan di Bioskop gitu ya Yang bisa meredam bunyi Sifat tidak Mantul-mantul Itu menggunakan Bahan-bahan Yang bersifat Sempuk Tidak keras Itu ya Bioskop atau studio musik Kemudian Bunyi juga bisa dipantulkan Nah Kalau berkaitan dengan Bell Yang suaranya bisa terdengar Sampai keluar Pagar Kita bisa melihat Kenapa bunyi itu bisa Terdengar Sampai Keluar pagar Kira-kira mana ini Apakah yang A Bunyi dapat diredam Apakah bunyi dapat Dibiasakan Bunyi dapat dibiasakan Tidak ya Kemudian Bunyi itu dapat Dibiasakan Atau di istilahnya Efraksi Itu Jika Melewati medium Dengan kesempatan Yang tidak Kemudian bunyi juga Dapat dipantulkan Dapat dipantulkan Itu ada gaung Dan Dan bunyi dapat Merambat Melalui Dara Nah Kalau berdasarkan Ilustrasi Maka yang Lebih Cocok Adalah Bunyi merambat Melalui Sudara Jadi Kalau di Bell Sekolah kalian Itu bisa Terdengar Keras Ya Walaupun dari Jarak yang jauh Itu karena Bunyi itu dapat Merambat Melalui Seperti macam Media Dan yang Paling Gampang Untuk Merambatnya Terakhir Melalui Jawabannya Berarti D Jawabannya D Kemudian Untuk yang Nomor 30 Nah Nomor 30 Berkaitan Dengan Sipat Cahaya Kita lanjutkan Untuk Yang Nomor 30 Berkaitan Dengan Sifat Cahaya Nah Dalam Ilustrasinya Ada Gambar Tentang Periskop Mungkin Karena Semua Sudah tahu Tentang Periskop Atau mungkin Ada yang belum Tahu Periskop itu Biasanya Digunakan Di dalam Kapal Selam Penggunaannya Ketika Kapal Selam Ketika Berada Di bawah Permukaan Air Laut Kenapa Butuh Periskop Karena Kalau Di dalam Kapal Selam Tukan Kondisi Di bawah Dia tetap Harus Mengetahui Kondisi Di atas Permukaan Air Lautnya Sehingga Dia butuh Alat yang namanya Periskop 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 ini Menggunakan Dua Lensa Dan juga Dua Cermin Lensa yang Pertama Namanya Lensa Objektif Nah ini adalah Lensa Objektif Yang Dia diarahkan Untuk melihat Benda Ada Permukaan Laut Kemudian Ada Lensa Opuler Yang Didekatkan Dengan mata Untuk melihat Nah Kemudian Di dalam Periskop Juga ada Dua Cermin Yang fungsinya Untuk Memantulkan Cahaya Sehingga Walaupun Arah Cahayanya Itu Berbeda Tetap Bisa Untuk Melihat Fungsi dari Periskop Itu untuk Melihat Benda Di permukaan Air Laut Yang Jauh Dan Kecil Agar Nampak Bisa Lebih Bisa Nah Kira-kira Kalau Berdasarkan Ilustrasi Tersebut Sifat Cahaya Yang Digunakan Apa ya Apakah Merambat Lurus Memantulkan Cahaya Atau Mungkin Ini apa Ini Membelokkan Cahaya Menembus Benda Bening Oke Kalau Yang Merambat Lurus Ya Ini Tidak Karena Ini Cahayanya Kalau Periskop Itu Di atas Permukaan Bisa Dilihat Maka Dia Tidak Merambat Lurus Yang Digunakan Sifat Cahayanya Dalam Alat Tersebut Kemudian Memantulkan Cahaya Ya Karena Di dalamnya Ada Dua Cermin Nah Cerminnya Untuk Memantulkan Cahaya Kemudian Kemudian Membelokkan Cahaya Ya Karena Betul Bisa Dibelokkan Dengan Cermin Tersebut Dua Cermin Tersebut Bisa Membelokkan Kemudian Menembus Bendak Bening Ya Karena Disini Menggunakan Lensa Lensa itu Termasuk Bendak Bening Yang Bisa Ditembus Oleh Cahaya Namun Kalau Lensa itu Seperti halnya Kacamata Itu Ketika Dibunakan Ada yang Lensanya Bisa Membuat Bendak Yang Dilan Jadi Nampak Besar Jadi Jawabannya Adalah D D Dua Tiga Empat Kemudian Nomor Tiga Puluh Satu Nah Tentang Energi Listrik Yang Energi Listrik Yang Kita Manfaatkan Sekarang Ini Sebagian Besar Dari Pembangkit Listrik Berbahan Fosil Kita Harus Tahu Energi Fosil Itu Apa Saja Yang Pertama Ada Dari Minyak Bumi Dan Juga Ada Dari Batu Bara Kenapa Disebut Fosil Karena Minyak Bumi Dan Batu Bara Itu Berasal Dari Fosil Fosil Ada Minyak Bumi Dari Fosil Binatang Hewan Sudah Mati Berjuta Juta Tahun Kalau Batu Bara Dari Fosil Tumpuhan Yang Sudah Terendam Dan Mati Dalam Juta Juta Tahun Energi Fosil Meliputi Batu Bara Gas Alam Dan Merupakan Energi Yang Tidak Dapat Diperbarui Artinya Kalau Sudah Habis Sudah Nanti Tidak Bisa Diadakan Lagi Atau Tidak Bisa Dibuat Lagi Harus Menunggu Waktu Yang Lama Jika Dipakai Lama Kelaman Pasti Akan Habis Penggunaan Energi Fosil Untuk Menghasilkan Energi Listrik Menimbulkan Efek Negatif Bagi Kehidupan Manusia Energi Fosil Digunakan Untuk Menggerakkan Turbin Turbin Yang Berputar Akan Menggerakkan Generator Tadi Sudah Disampaikan Tentang Generator Generator Yang Paling Mudah Kita Simpah Itu Biasanya Ada Di Lomata Ketika Mati Lampu Generator Set Kita Mengenal Dengan Genset Dan Menghasilkan Energi Listrik Sebagai Manusia Yang Bergantung Dengan Energi Listrik Tentunya Kita Harus Menghemat Energi Listrik Cara Menghemat Energi Listrik Yaitu Sebagai Berikut Kita Lihat Cara Menghemat Energi Listrik Dengan Cara Mengganti Energi Fosil Dengan Energi Yang Dapat Diperbarui Ditunjukkan Oleh Nomor Berapa Yang Pertama Memasang Panel Sunya Di Atap Rumah Apakah Bisa Untuk Menggantikan Energi Fosil Ya Bisa Kemudian Membuat Rumah Dengan Ventilasi Yang Mencukupi Ventilasi Itu Fungsinya Untuk Apa Ada Yang Tahu Ventilasi Itu Adalah Untuk Sirkupasi Udara Berarti Di Sini Yang Nomor Dua Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Penghematan Energi Listrik Ya Dengan Cara Mengganti Energi Fosil Nomor Tiga Menggunakan Biodiesel Untuk Menghidupan Jenset Biodiesel Itu Bahan Bakar Biodiesel Adalah Bahan Bakar Mesin Diesel Tapi Dia Berasal Dari Satu Buhan Seperti Dari Geji Carat Dari Minyak Sawit Dan Ini Termasuk Energi Alternatif Mengganti Energi Fosil Berarti Nomor Tiga Kemudian Nomor Empat Mematikan Perangkat Elektronik Saat Tidak Digunakan Ini Umum Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Ini Hanya Menghemat Energi Listrik Tetapi Tidak Berkaitan Dengan Mengganti Energi Fosil Maka Jangan Dipilih Karena Yang Difokuskan Disini Dalam Mengganti Energi Fosil Yang Nomor Lima Menggantikan Lampu Pijar Dengan LED Atau CFL Lampu LED Memang Ini Lampu Yang Hemat Hemat Listrik Hemat Daya Karena Daya Walaupun Kecil Tapi Nyalanya Terang Itu Sangat Terang Yang Enam Membuat Pembangun Listrik Sendiri Dengan Memanfaatkan Air Sungai Ini Bisa Bisa Cuma Kalau Aliran Sungainya Tidak Deras Ya Uang Harus Di Sungai-sungai Yang Aliran Airnya Deras Dan Bisa Memutarkan Pugin Airnya Sehingga Bisa Ini Bisa 136 Paling Dekati Kita Lanjut Nomor 32 Tentang Rangkaian Listrik Nah Ayo Novia Kuswandari Jangan Coret Coret Juna Mendapat Tugas Nomor 32 Mendapat Tugas Membuat Rangkaian Listrik Campuran Yang Terdiri Dari Empat Buah Baterai Empat Buah Baterai Lima Buah Lampu Dan Dua Buah Saklar Rangkaian Listrik Yang Disusun Anwar Seperti Berikut Seperti Pada Gambar Nah Jika Saklar S1 Ditutup S1 S1 Ditutup Kemudian Saklar S2 Dibuka Maka Kondisi Lampu Pada Rangkaian Listrik Tersebut Adalah Ditutup Itu Artinya Disambung Kalau Rangkaian Listrik Bisa Menyala Itu Rangkaian Tertutup Atau Rangkaian Yang Tersambung Kalau Dibuka Berarti Dia Terputus Nah Lihat Dicermati Kira-kira Mana Ini Yang Pada Mana Yang Berpengaruh Terhadap Saklar Dua Yang Terbuka Ini Kira-kira Lampu Berapa Ini Kalau Lampu Satu Tidak Terpengaruh Lampu Tiga Tidak Dua Tidak 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 Dan Yang Terpengaruh Dari Saklar Dua Yang Dibuka Adalah Lampu Lima Lampu Lima Yang Padam Kita Lihat Mana Jawabannya Satu Yang A Lampu Menyala Menyala Padam Oke Siapa Itu Jawabannya D Betul Sekali Jawabannya D Lampu Satu D Tiga 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 Menyala Dan Yang Lampu Lima Padam Oke Sekarang Kita Nomor Tiga Tiga Iya Tentang Siklus Air Ya Nomor Tiga Tentang Siklus Air Matahari Sangat Berpengaruh Terhadap Kehidupan Di Bumi Matahari Menjadi Salah Satu Penyebab Perputaran Siklus Air Meskipun Kamu Melihat Ada Sungai Atau Danau Menging Sebenarnya Air Tersebut Tidak Pernah Benar Benar Bilang Tetapi Hanya Berpindah Tempat Fenomena Ini Terjadi Melalui Siklus Air Atau Siklus Hidrologi Sebagai Proses Alami Yang Membuat Air Tergerak Dari Satu Tempat Ketempat Lain Berikut Merupakan Gambar Siklus Air Ada Gambar Siklus Air Dan Ada Perilaku Manusianya Apa Perilakunya Membuang Sampah Dan Limbah Rumah Tangga Tidak Pada Tempatnya Membuang Membuat Daerah Ruang Terbuka Jok Kita Kepertanyaannya Dulu Perilaku Manusia Yang Dapat Mengganggu Siklus Air Pada Gambar Yang Ditandai Huruf X Tadi Huruf X Apa Ya Kita Lihat Huruf X X Itu Ini Oh Berarti Pada Proses Ini Apa Ini Penampungan Ada Di Sungai Ini Yang Dapat Mengganggu Siklus Air Nomor Satu Membuang Sampah Membuang Sampah Dan Limbah Rumah Tangga Tidak Pada Tempatnya Apakah Bisa Mengganggu Siklus Air Terus Nomor Dua Membuat Daerah Ruang Terbuka Hijau Di Bantaran Sungai Boleh Tidak Kita Membuat Daerah Ruang Terbuka Hijau Di Bantaran Sungai Kalau Di Bantaran Sungai Baiknya Malah Kita Biasanya Ditanami Pepohonan Atau Mungkin Dipasangi Apa Itu Namanya Talut Talut Penahan Agar Tidak Terjadi Longsor Kemudian Tiga Membangun Rumah Di Daerah Persapan Air Yang Tidak Boleh Kalau Membuat Waduk Apakah Ini Mengganggu Kalau Membuat Waduk Ini Tidak Kemudian Melakukan Visata Alam Arung Jeram Ini Tidak Berarti Jawabannya Satu Dua Tiga Ini Waduk itu Mempunyai Manfaat Yang Besar Untuk Menjaga Ketersediaan Air Agar Tidak Cepat Hidup Karena Bersanya Waduk itu Bisa Dimanfaatkan Sebagai Tempat Penampunan Air 34 Berdasarkan Jarak Terdudukan Asteroid Dengan Pembatasnya Nah Ini Ada Beberapa Ciri Planet Dalam Tata Surya Planet Di Tata Surya Dibagi Kedalam Dua Kelompok Planet Dalam Dan Planet Luar Planet Dalam Berada Di Antara Matahari Dan Sabuk Asteroid Yang Di Dalam Itu Pembatasnya Sabuk Asteroid Terdiri Dari Merkurius Venus Bumi Dan Mars Planet Luar Itu Yang Diluarnya Asteroid Berarti Dari Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Nah Ada Beberapa Ciri Planet Dalam Tata Surya Tersebut Planet Yang Ditanyakan Planet Planet Paling Dekat Dengan Matahari Dijuluki Bintang Kejora Kemudian Planet Terkecil Dalam Tata Surya Tidak Memiliki Satelit Dan Cincin Planet Terpanas Dalam Tata Surya Sekarang Yang Ditunjuk Ciri-ciri Planet X Sesuai Gambar Di Atas Ditunjukkan Mana Kita Lihat dulu Yang X X Ini Planet Apa X Itu Adalah Planet Yang Paling Dekat Dengan Matahari Yaitu Merkurius Adalah Merkurius Mana Yang Siri Dari Planet Merkurius Kita Lihat Planet Paling Dekat Dengan Matahari Ya Pintar Dijuluki Bintang Kejora Planet Planet Terkecil Dalam Tata Surya Kemudian Tidak Memiliki Satelit Dan Cicin Betul Planet Terpanas Tidak Dia Memiliki Waktu Revolusi Tercepat Ya Berarti 1 3 4 6 Jawabannya Apa 1 3 4 6 Ini C Oke Sekarang Terakhir Nomor 35 Sudah Jam 3 Nah Ini Tentang Rotasi Dan Revolusi Tentang Rotasi Dan Revolusi Rotasi Itu Perputaran Bumi Pada Borosnya Sedangkan Revolusi Perputaran Bumi Mengelilingi Matahari Nah Bumi Melakukan Gerakan Rotasi Dan Revolusi Nah Ini Dampaknya Kita Lihat dulu Pertanyaannya Apa Pertanyaannya Dampak Pergerakan Bumi Seperti Pada Gambar Ya Seperti Pada Gambar Gambarnya Itu Adalah Ini Revolusi Revolusi Itu Waktunya Lama Satu Tahun 365 Per Empat Hari Dan Akibatnya Itu Juga Peristiwa Peristiwa Yang Terjadinya Lama Membutuhkan Waktu Beberapa Bulan Kalau Rotasi Hanya Membutuhkan Waktu Beberapa Jam Karena Rotasi Hanya 24 Jam Maka Dampaknya Yang Mana Nomor Satu Perbedaan Lama Waktu Siang Dan Malam Ya Ada yang mau Jawab Atau Mau Memberikan Centang Ya Yang Satu Perbedaan Lama Waktu Siang Dan Malam Ini Bukan Perbedaan Siang Dan Malam Tapi Lama Waktunya Kadang Kita Merasakan Siangnya Lebih Lama Kadang Malamnya Yang Lebih Lama Sepertinya Sekarang Mahlid Sholat Mahlid Jam Nanti Suatu Saat Kita Mengalami Sholat Mahlid Jam Tengah Neng Jadi Siangnya Nanti Berbeda Beda Lamanya Kemudian Nomor Satu Inya Nomor Dua Terjadinya Gerak Semu Matahari Dalam Setahun Nah Ini Gerak Semu Matahari Dalam Setahun Kita Kadang Melihat Matahari Itu Nampak Terbit Dari Sebelah Timur Kadang Agak Deser Ke Utara Itu Adalah Gerak Semu Tahunan Matahari Kemudian Terlihatnya Rasi Bintang Rasi Bintang Ini Berubah Setiap Bulan Ini Harus Menunggu Waktu Sampai Satu Bulanan Nah Maka Ini Adalah Akibat Hari Revolusi Kemudian Nomor Empat Matahari Seolah Terbit Dari Timur Ini Berarti Gerak Semu Harian Ini Terjadinya Hanya Dalam Hitungan Jam Kita Melihat Pagi Tadi Nanti Besok Sudah Melihat Lagi Seolah Matahari Terbit Dari Timur Terjadinya Setiap Hari Artinya Rotasi Nomor Lima Pergantian Musim Ini Dan Yang Nomor Enam Perbedaan Waktu Lokal Di Bumi Berdasarkan Dari Kujur Ini Tidak Berarti Jawabannya Satu Dua Tiga Lima B Dan Ini Adalah Yang Terima kasih Salam Semangat Semoga Nanti Kita Selalu Diberikan Kemudahan Saya Kembalikan Lagi Wartunya Kepada Pak Fajar Silah Pak Fajar Terima Kasih Pak Murtono Tepuk tangan Sekali Lagi Untuk Kak Murtono Ya Tadi Sudah Menjelaskan Nomor 29 Sampai 35 Nah Anak-anakku Ada adikku Di SD Di kota Yogyakarta Semangat Tetap Semangat Belajarnya Supaya Apa Supaya Dapat Meraih Hasil Yang Paling Maksimal 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 Lebih Paling Maksimal Jadi Yang Paling Maksimal Dengan Usaha Kalian Dengan Disertai Doa Dan Juga Tentunya Taat Beribadah Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jangan Lupa Itu Juga Harus Selalu Kalian Lakukan Untuk Mendapatkan Hasil Yang Terbaik Nah Ini Ada Kak Oktav Ada Kak Mur Ada Kak Gioto Mungkin Ada Tambahan Yang Mau Disampaikan Sebelum Kita Tutup Sampun Pak Gioto Sudah Cukup Pak Fajar Sudah Cukup Mari Kita Tutup Untuk Semangat Mari Kita Tutup Untuk Pembahasan TPM Kedua Untuk IPA Pada Siang Hari Ini Sudah Berjalan Dengan Lancar Terima Kasih Semuanya Saya Tutup Kita Pembaca Alhamdulillah Bersama Sama Alhamdulillah Terima kasih Semuanya Kurang Lebihnya Dari Kami Narasumber Apabila Ada Kata Yang Salah Dan Tinggal Yang Salah Kami Kami Mohon Maaf Yang Terus 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 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kasih selamat menikmati